Ketiga, berkumpul atau berbaur dengan kaum pria yang bukan mahrumnya. Berkumpul atau berbaur dengan kaum pria yang bukan mahrumnya. Seperti saudara suami, ipar, kakak ipar, adik ipar. Suami dari saudara perempuan, sama. Ipar juga, sepupu, bercengkerama, bercanda bebas dengan mereka, tidak berhijab di hadapan mereka, semua ini haram untuk dilakukan, tidak boleh. Tidak boleh. Kata Nabi, Janganlah sekali-sekali kalian masuk ke tempat kaum wanita. Maka seorang dari Ansar berkata, Bagaimana menurut anda dengan kerabat suami? Kerabat suami adalah kematian. Kenapa? Kerabat suami bagi pandangan masyarakat umum, kerabat. Sehingga terkadang kerabat suami bertemu dengan seorang wanita dianggap seperti kerabat. Tapi padahal ini bisa menimbulkan fitnah. Bisa menimbulkan apa? Fitnah. Bisa jadi wanita tersebut akhirnya suka dengan kerabat suaminya. Atau bisa jadi kerabat suaminya yang dia cuci cinta kepada sang wanita tersebut. Oleh karenanya, Nabi mengatakan kerabat suami justru itu maut. Kenapa dikatakan maut? Karena itu kesalahan yang tidak dianggap salah oleh masyarakat. Seorang wanita berjalan dengan kakak iparnya, mungkin tidak ada yang menganggap itu problem. Tapi dalam syariat itu problem. Tidak boleh. Maka seorang menjaga, menjaga diri. Seorang suami hati hati dengan adik perempuan istrinya, tidak boleh terlalu bercanda. Karena dia tidak bisa aman dari hatinya. Mungkin dia lihat, ternyata adik istri saya lebih cantik daripada istri saya misalnya. Ternyata adik istri saya lebih lembut daripada istri saya. Ternyata istri saya lebih ini. Bisa saja terbentuk dalam hati dan syaitan siap menggoda. Syaitan selalu menggoda. Maka bertemu boleh tapi dengan aturan-aturan syarii. Justru kerabat suami itu yang terkadang berbahaya. Karena tidak dianggap masalah oleh pandangan masyarakat. Yang keempat, banyak keluar rumah dan... Terima kasih telah menonton!